Blockchain seperti Bitcoin, Litecoin, Zcash, dan juga Dash itu memiliki kesamaan kode sebesar 90%. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mereview satu buah blockchain yang menurut saya ini sangat unik ya. Karena blockchain ini pemrogramannya dibuat dari awal. Jadi berbeda dengan blockchain lainnya, di mana kalau kalian belum tahu ya, blockchain-blockchain lainnya itu banyak sekali yang mengkopi bahasa pemrograman dari blockchain yang ada sebelumnya. Tapi blockchain yang akan kita review kali ini adalah blockchain yang benar-benar dibangun dari nol. So, di video kali ini kita akan bongkar tuntas tentang blockchain yang namanya Lambden, ini blockchain apa, apa kelebihannya, bagaimana roadmap-nya, dan how to buy jika kalian tertarik invest di blockchain ini. So, stay tune di channel kesan kalian, Duta Crypto. Hal utama yang kita bahas di sini adalah ini blockchain apa. Jadi, nama blockchain-nya adalah Lambden Blockchain. Jika kalian ingin tahu lebih detail, kalian misalnya selesai ke website-nya di lambden.io, nanti link-nya saya taruh di description. Kemudian kalian bisa klik tombol read the white paper, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah page yang di sini menjelaskan secara detail mengenai blockchain Lambden ini. Tapi sebelum kita masuk ke bagian white paper-nya, di sini kita coba cek dulu yang ada di website ya, Blockchain for Humans. Jadi, headline mereka adalah blockchain yang dibangun untuk manusia. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan ya bahwa Lambden itu merupakan sebuah platform blockchain yang basisnya Python. Nah, ini juga mungkin kalian belum tahu. Kalau kalian bukan anak programmer, pasti bingung apa sih Python. Jadi, gini, bahasa pemrograman komputer itu ada banyak. Ada Python, ada JavaScript, dan lain-lain. Nah, Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman. Dan blockchain itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Kenapa Lambden ini menggunakan Python? Di sini dijelaskan ya bahwa ini gunanya untuk orang-orang agar bisa menggunakan dan membuat aplikasi desentral di dalamnya Dengan mudah. Jadi, alasan utama kenapa Lambden ini menggunakan bahasa Python? Itu supaya orang-orang bisa menggunakan blockchain-nya dan juga bisa membuat aplikasi desentral di dalamnya dengan mudah. Selanjutnya, di sini ada keterangan ya. Ada sebanyak 255.000 dolar yang itu telah menjadi reward atau telah dihadiahkan oleh pihak Lambden. Kemudian, ada 5.023 aktif community members dan juga 87 developer yang telah berkontribusi. Nah, untuk reward ini, kalian bisa dapetin reward dari Lambden dengan beberapa cara. Contohnya, dengan menjadi developernya. Jadi, semisal kalian punya aplikasi desentral yang itu masuk ke dalam ekosistem Lambden, itu kalian bisa dibayar atau dalam tanda kutip dapat reward. Kemudian, cara lain adalah dengan bounty. Bounty itu ketika kalian menemukan bug di dalam Lambden, nah, itu bisa kalian beritahukan ke developer. Nanti developer akan memberikan kalian itu reward. Kemudian, di sini, why Lambden is better? Kenapa sih Lambden itu lebih baik dibandingkan dengan blockchain yang lainnya? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah open source, di mana ini bisa dipelajari oleh siapapun. Kemudian, sifatnya yang murni desentralize. Kalau kalian tahu tentang BSC dan juga Solana, itu kan nggak murni desentralize ya blockchainnya. Nah, Lambden ini murni desentralize. Kemudian, menggunakan algoritma terbaru dan juga no venture capitals. Jadi, Lambden ini blockchain yang dibangun tanpa adanya investor-investor besar yang bisa memonopoli pasar. Jadi, ini benar-benar dibangun untuk komunitas. Kemudian, di sini kalian bisa melakukan buy, swap, or breach. Jadi, kalian jika tertarik ingin beli token Lambden, kalian bisa di 4 tempat. Yang pertama adalah pancake swap. Karena Lambden ini sekarang berada di ekosistemnya Binance Smart Chain. Lalu, ada TXBit, Big One, dan juga Rocket Swap. Lalu, di sini ada tombol untuk Lambden on Coin Market Cap. Jadi, Lambden ini sudah bisa kalian cek di Coin Market Cap ya. Kita coba cek. Untuk saat ini berada di posisi 929 CMC. Dan harga per satu coinnya adalah Rp 1.495. Nah, di sini ada kode ticker TAU. Jadi, nama coin di ekosistemnya Lambden itu namanya Coin TAU. Kemudian, kita lanjut ke website-nya. Jadi, ini beberapa proyek yang ada di ekosistemnya Lambden ya. Ada Underground Warriors. Ini merupakan game NFT, Play to Earn. Ada Rocket Swap, Lambden Link, Nebula, dan lain-lain. Jadi, posisi Lambden sekarang itu sudah dalam bentuk smart contract ya. Di mana developer itu sudah bisa membangun aplikasi desentral di dalamnya. Jadi, bukan sekedar konsep. Lalu, di sini ada beberapa poin yang mencerminkan tentang Lambden ya. Jadi, Lambden itu dibangun untuk developers. Atau untuk para pengembang. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan bahwa dengan Lambden, semuanya itu adalah open source. Maksudnya adalah kodenya bisa dicek atau dilihat oleh siapapun. Jadi, kalian bisa mengecek smart contract dari orang lain. Sehingga kalian itu mungkin saja bisa membangun smart contract yang itu lebih cepat dari Lambden. Kemudian, di sini ada tombol Lambden Developer Portal. Ini kita coba cek. Kita klik saja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman Lambden for developers. Jadi, ini merupakan sebuah page atau website yang didedikasikan khusus untuk developer atau orang-orang yang tertarik membangun aplikasi desentral di dalam ekosistemnya Lambden. Jadi, kalau kita itu lebih ke investor, ya nggak usah masuk ke sini ya. Di sini saya pun hanya sekedar untuk memperlihatkan tampilannya. Jadi, bagi kalian yang tertarik untuk membuat atau mempublish aplikasi desentral di ekosistemnya Lambden, kalian bisa cek ke website ini di developers.lambden.io. Jadi, di sini kalian bisa pelajari lah bagaimana step by step agar kalian bisa memasukkan aplikasi desentral ke ekosistemnya Lambden. Oke, kita kembali lagi ke website-nya Lambden makes it easy to earn money. Jadi, kalian itu kalau masuk ke ekosistemnya Lambden, itu bisa dengan mudah untuk mendapatkan uang. Kenapa? Karena Lambden ini memberikan reward kepada smart contract developers. Jadi, kalian yang mendevelop aplikasi desentralnya di Lambden itu dapetin reward atau hadiah. Kemudian juga ada bounties. Bounties itu posisi di mana kalian menemukan bug di dalam blockchain Lambden. Nah, itu kalian laporkan ke Lambden developer. Nanti kalian dapetin reward. Kemudian, we have a focus on gaming. Jadi, mereka juga fokus untuk industri game. Makanya kalau kalian cek di halaman developer ya. With Lambden you can build enterprise applications, kemudian your dreams, games, dan lain-lainnya. Kemudian, di sini network mereka itu cepat, handal, dan juga sifatnya yang open source. Untuk saat ini ada 100 token yang ada di dalam ekosistemnya Lambden, 17 daps, 1224 smart contract. Dan untuk transaksinya sudah ada 6,2 juta transaksi, 5,8 juta total blocks, dan sudah ter-create sebanyak 19,7 ribu wallet. Untuk harganya saat ini 0,1 dolar ya. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 1.400 rupiah. Kemudian untuk circulating supply 170 juta. Dan total supplynya itu 248 juta token. Lalu, di sini kita coba cek sebentar yang ada di white paper ya. Kita cek di white papernya. Oke, di sini. Jadi, ini jujur penjelasannya panjang banget. Dan ini benar-benar membahas mengenai bahasa pemrograman di dalam Lambden. Dan saya pun bukan anak programmer ya. Jadi, untuk bahasa-bahasa coding itu saya pun tidak terlalu menguasai. Tapi, berdasarkan pemahaman saya, di sini ada 3 poin penting yang dijelasin di dalam white papernya. Yang pertama adalah mengenai keunikan dari blockchain Lambden. Di mana, di sini dijelaskan mengenai sebuah fakta yang menurut saya ini luar biasa. Making a blockchain from scratch is no simple task. Jadi, untuk membuat sebuah blockchain dari 0 itu bukanlah hal yang mudah. Nah, ini mereka membocorkan ya bahwa faktanya. Matanya, blockchain seperti Bitcoin, Litecoin, Zcash, dan juga Dash itu memiliki kesamaan kode sebesar 90%. Jadi, cuma beda 10% doang bahasa pemrogramannya. Makanya, masalah yang terjadi di Bitcoin itu juga ada pada di Litecoin, Zcash, dan juga Dash. Kemudian, baru muncullah smart contract dengan bahasa yang baru, yang disebut sebagai blockchain Ethereum. Tapi, sekarang juga banyak sekali blockchain yang itu memiliki kesamaan bahasa pemrograman. Contohnya, di sini OneChain, Ubiqu, dan juga Tomochain. Di mana, ini memiliki kesamaan kode 90% dengan Ethereum. Jadi, di sini LambdaN itu menjelaskan kepada kalian bahwa blockchain-blockchain di luar sana itu banyak sekali yang memiliki kemiripan kode. Sehingga, problem yang ada di blockchain A itu juga ditemukan di blockchain yang lainnya karena kodenya sama. Nah, LambdaN ini menerapkan bahasa pemrograman atau membangun blockchain yang itu benar-benar dari 0. Sehingga, blockchain yang dibangun di LambdaN ini benar-benar berbeda dengan blockchain lainnya. Kemudian, poin kedua. Di sini kita scroll dulu ke bagian bawah. Ini, selain pembahasan mengenai 3 poin itu, sebenarnya masih ada yang lain. Cuma, ini kan bahasa pemrograman ya. Meskipun saya jelasin juga, kalian mungkin pusing karena ini benar-benar mungkin hanya bisa dipahami oleh para programmer. Kita cek dulu poin yang kedua di halaman akhir sih. Bentar. Oke, jadi di sini ya. Di mana, berdasarkan faktanya, LambdaN itu baru-baru ini memulai produksi pertukaran cryptocurrency dan token yang didukung Fiat yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi dengan lebih mudah dan lebih murah daripada alternatif seperti Stripe dan Paypal. Jadi, LambdaN ini masuk ke ranah currency dalam tanda kutip payment option. Dan mereka melakukan klaim bahwa mereka itu lebih mudah digunakan dan lebih murah dibandingkan dengan aplikasi payment lainnya seperti Stripe dan juga Paypal. Kemudian, poin yang ketiga adalah mengenai perencanaan untuk utility LambdaN yang itu akan memberikan funding atau pendanaan untuk orang-orang yang tertarik menggunakan blockchain mereka. Jadi, kita kembali lagi ya bahwa salah satu keunikan dari LambdaN adalah mereka itu memberikan pendanaan atau dalam tanda kutip juga reward kepada para developernya. Dan mungkin kalian tanya, Bang, saya tertarik nih untuk bikin aplikasi desentral di LambdaN. Gimana caranya? Nah, di sini kalian tinggal klik aja di bagian website, Quick Start. Jadi, Quick Start ini merupakan sebuah alur simpel bagaimana kalian memulai masuk ke blockchain LambdaN. Kalian klik aja Quick Start. Kemudian, di sini kalian akan diarahkan ke sebuah halaman panduan singkat tentang alur dari LambdaN. Yang pertama, kalian itu diarahkan untuk download LambdaN wallet. Jadi, kalian bikin wallet desentral LambdaN. Nah, ini posisinya itu kayak Metamask, Trust Wallet, Phantom gitu ya. Tapi, ini khusus Debs yang berada di ekosistemnya LambdaN. Dan untuk saat ini, sepertinya wallet LambdaN ini baru tersedia di versi extension ya. Seperti yang ada di Chrome, Adge, dan juga Brave Browser. Jadi, kayaknya sih untuk yang versi aplikasi HP belum ada ya. Jadi, kalian tinggal download walletnya, kemudian bikin akun di situ. Selanjutnya, kalian itu bisa melakukan Buy, Swap, or Bridge. Jadi, kalian itu kalau tertarik invest di LambdaN ini, kalian bisa beli di beberapa tempat. Seperti Pendek Swap, Big One, Textbit, dan juga Rocket Swap. Atau, kalian bisa melakukan Bridge. Bridge itu kalian membeli token LambdaN atau TAU menggunakan blockchain lainnya. Selanjutnya, kalian tinggal masuk ke halaman khusus developer-nya. Jika kalian itu tertarik membangun aplikasi desentral di dalam ekosistemnya LambdaN. Kemudian, di sini kita coba cek roadmap-nya ya, atau alur perjalanan dari LambdaN ini. Kita bisa klik tombol View 2021 Roadmap on Trello. Jadi, kita akan diarahkan ke sebuah halaman Trello. Kita coba cek, di mana di sini penjelasannya lumayan panjang untuk roadmap-nya. Dan di kuartal pertama, LambdaN ini akan mengeluarkan versi apps-nya, yaitu LambdaN Mobile. Jadi, nanti akan tersedia di iOS atau juga di Android. Kemudian, ada LambdaN World. Lalu, ada Minting atau Burning. Kemudian, ada Nebula. Kemungkinan ini Nebula nama Depth-nya ya. Jadi, aktivitas Depth di dalam ekosistemnya LEM dan itu juga dipublish di roadmap-nya. Di sini kita jelasin singkatnya aja. Ini ada tentang Depth Nebula. Sepertinya ini juga bentuknya kayak games mungkin ya. Lalu, ada Notes, Rocket Swap, Rubik's, dan juga Underground Warriors. Nah, ini kalau kalian cek, yang tadi saya sebutin itu merupakan aplikasi desentral di dalam ekosistemnya LEMDEN ya. Kayak Underground, Rocket Swap, Nebula, dan lain-lain. Kita kembali lagi. Kita cek. Oke, jadi kuartal pertama mereka itu mempublish roadmap untuk Depth-nya juga. Kemudian, di kuartal yang kedua, mereka mulai membangun NFT Market Platform. Notes mulai masuk ke tahap mainnet, lalu ada Depth Social di AO. Update untuk Underground Warriors. Kemudian, di kuartal yang ketiga, mereka fokus pada Depth Underground Warriors yang merupakan gameplay to earn-nya. Di kuartal yang keempat, itu juga ada Underground Warriors. Jadi, kalau saya cek sih di roadmap-nya LEMDEN, ini fokus pemberitahuan mengenai update-an proyek dari aplikasi desentralnya. Kemudian, kita kembali lagi ke website-nya. Di mana, di sini kita bisa melihat yang untuk developer yang berada di balik pengembangan LEMDEN Blockchain. Ini bisa kalian follow sosial medianya. Ini semua sudah terbuka. Dan menurut opini saya pribadi, salah satu hal yang membuat LEMDEN ini spesial adalah dia mendapatkan dukungan penuh dari MEXC Pioneer. Jadi, bagi kalian yang belum tahu ya, kalian bisa langsung saja cek ke website mexc.com slash id slash pioneer Jadi, MEXC Pioneer ini merupakan sebuah cabang dari centralized exchange yang bernama MEXC yang fokus pada pengembangan talent atau mensupport-nya. Dan juga bisa dalam bentuk pendanaan. Nah, ini yang sangat unik ya. What is MEXC Pioneer? Jadi, MEXC Pioneer itu apa sih? Di sini dijelaskan ya bahwa ini merupakan supporter proyek desentral. Jadi, mereka itu men-support proyek-proyek desentral. Nah, support-nya itu macam-macam. Bisa dari segi pendanaan, membantu membangun komunitasnya, membantu dalam hal pemasaran, masalah finansial, dan lain-lain. Jadi, MEXC Pioneer ini memiliki kontribusi yang besar untuk pengembangan aplikasi-aplikasi desentral. Dan berdasarkan data di sini, ada lebih dari 100 macam proyek yang itu sudah disupport oleh MEXC Pioneer. Di sini bisa kita lihat beberapa contohnya ya. Ada StepHero, Gala, Avalanche, Transverse, Drive, Star Atlas, Lithium, dan juga proyek-proyek desentral lainnya. Dan salah satunya juga adalah Lambden Blockchain. Dan menurut saya itu hal luar biasa karena central exchange sebesar MEXC itu mensupport blockchain Lambden ini. Artinya, ada something special yang itu ada di dalam blockchain Lambden. Untuk komunitas, kalian bisa join ke grup telegramnya ya di Lambden Official. Nanti link-nya saya taruh di description. Silahkan kalian join supaya kalian tahu update perkembangan dari proyek Lambden. Kemudian, jika kalian punya akun Twitter, kalian bisa follow akun Twitter dari Lambden di atlambden.tau. Nanti link-nya saya taruh di description. Silahkan kalian follow. Dan untuk kalian yang tertarik invest di Lambden ini, kalian bisa beli tokennya di PancakeSwap. Tapi sebelumnya, pastikan do your own research. Lakukan research mandirinya sendiri sebelum memutuskan untuk invest di coin atau token apapun. Jika kalian merasa bahwa prospek Lambden ini bagus ke depannya, silahkan invest. Tapi, kalau kalian merasa bahwa prospeknya nggak bagus, ya nggak perlu invest. So, it's totally up to you. Yang penting, lakukan research mandiri dan tetap gunakan uang dingin. Oke? Dan di sini saya akan tunjukkan alur general bagaimana cara beli tokennya di PancakeSwap. Karena sebenarnya, Duita Crypto sudah pernah upload video terpisah yang membahas mengenai step-by-step beli token di PancakeSwap. Nanti link-nya saya taruh di description. Kalian tinggal klik aja. Makanya, di sini kita alur general. Yang pertama, kalian masuk ke Trust Wallet. Kemudian, pastikan sudah memiliki saldo coin BNB. Lalu, masuk ke devsnya PancakeSwap. Lalu, lakukan swap dari BNB ke token TAU. Nah, supaya nggak salah beli token, pastikan kalian masukkan address token yang benar. Address token dari token TAU atau token Lambden. Ini bisa kalian ambil di BSC Scan di bagian kontrak. Ini kalian copy, masukkan ke PancakeSwap. Nanti, link menuju BSC Scan dari Lambden. Saya taruh linknya di description. So, itu aja review mengenai blockchain Lambden. Jika kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke website-nya di lambden.io. Dan jangan lupa untuk join grup telegramnya. Don't forget to like, share, and subscribe. See you. Terima kasih telah menonton!